Assalamualaikum teman-teman semuanya Apa kabarnya hari ini? Semoga bahagia dan sehat selalu ya Di video kali ini Dapur Mafa akan membuat Rujak kangkung khas Cirebon Yang insya Allah enak banget Teman-teman bisa coba ya Dan untuk teman-teman yang ingin tahu Cara membuatnya atau bahan apa saja Yang saya gunakan Tonton videonya sampai habis ya Tapi sebelum itu Mohon dukungan Dapur Mafa Dengan cara subscribe, like, dan komen Disini saya sudah menyiapkan Bahan dasarnya yaitu Ini setengah ikat kangkung Yang sudah saya cuci bersih Kemudian ini ada Air asam Ini saya Pakai air hangat ya Kemudian Untuk bumbunya Ini ada terasi yang sudah saya bakar Kemudian ada cabai merah keriting Dan cabai pedas Yang sudah saya rebus Kemudian ada gula merah Dan garam Untuk langkah pertama Yaitu saya akan merebus kangkungnya Terlebih dahulu Nah ini airnya sudah panas ya Kemudian ini kita masukkan Kangkungnya Ini tidak usah lama-lama Merebusnya Soalnya ini cepat banget Matangnya Kita aduk Ini kangkungnya sudah layu Kemudian ini kita matikan kompornya Kita rendam Ke air dingin ya teman-teman Supaya nanti warnanya itu tetap hijau Nah seperti ini Sambil menunggu Kangkungnya itu Tingin ya Kita menyiapkan bahan selanjutnya Untuk langkah selanjutnya Yaitu kita masukkan cabai merah dan cabai pedasnya ya Kemudian ini garam sekalian Dan untuk teman-teman Jika ingin rasa pedasnya itu terasa banget Boleh ditambah cabai pedasnya aja Kita masukkan terasi bakarnya Kita pakai gula merahnya sesuai selera ya teman-teman Bersambul eua ee-alem Bersambul duk Bersambul duk Kita lanjutkan Bersambul duk Bersambul duk Dan na-teman confronted ini sudah halus kemudian kita masukkan air asamnya coba kita tes rasa dulu ya Masya Allah ini sudah mantap ya teman-teman pedas, manis, asam segar banget ini sudah jadi ya teman-teman bumbu rujaknya kemudian kita taruh di atas kantungnya selamat menikmati nah ini sudah siap dinikmati ya teman-teman nah ini dia teman-teman rujak kangkung khas cirebotnya sudah jadi ya ini tuh rasanya enak banget seger, pedas, manisnya itu terasa banget teman-teman bisa coba ya di rumah dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis saya ucapkan terima kasih dukung selalu Dapur Mafa dengan cara subscribe, like, dan komen wassalamualaikum